Wah, ternyata banyak sekali dampak pernikahan dini Mulai dari reproduksi yang akan terganggu Lalu dari sinansial, psikolog anak, dari psikis anak sendiri Tentunya ini sangat berdampak bagi masa depan anak sendiri Lalu kita langsung saja nyambung ke narasumber kedua Nah, narasumber kedua kita ini Duta Genre Indonesia Mas Fikih Aksian Hidayat Nah, mungkin Mas Fikih silakan saya undang dulu Mas Fikih ya Ya, sudah tertambung Ya, sudah nyambung Mas Halo Mas Iqbal Ya, sudah terdengar Sudah, sudah, sudah Suara, aku masuk nggak Mas? Sudah, sudah jelas Mas Oke, oke Apa kabur Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah, sehat Gimana Mas Iqbal kabarnya? Sehat juga ya Sehat sekali Mas Berarti ini di Bandung ya Mas ya? Iya, betul Saya di Bandung, tempatnya di Kabupaten Bandung Barat sih Bukan di kota Bandung Oh, gitu Berarti, tadi tuh habis acara sama BKKBN ya? Ya, tadi habis ada acara sama BKKBN Sama KMPCPN Dan juga Kominfo Jadi kita habis ngisi kegiatan bareng itu Hmm, gitu Nah, jadi Mas Bisa dijelasin nggak Mas? Mungkin masyarakat juga ingin mengetahui Apa sih Gendre Indonesia itu Mas? Silakan Mas Oke, siap Makasih banyak juga buat Mas Iqbal Atas kesempatan waktunya Dan juga teman-teman dari Media Indonesia Yang udah Ngajak sharing bareng lah ya Kita disini diskusi bareng Lebih tepatnya Jadi disini Kenalin semuanya Aku Vicky Sebagai eduta Gendre Indonesia tahun 2020 Nah, sebenernya mungkin teman-teman gitu ya Yang lagi pada nonton Mungkin masih bingung gitu Kurang familiar sama Gendre itu apa gitu Nah, sebenernya Gendre itu adalah Akronim dari Generasi Berencana Dimana Gendre ini merupakan salah satu program Dari BKKBN Salah satu program dari BKKBN Dimana BKKBN Atau Berencana Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ini Miliki salah satu program juga Yang disebut programnya itu adalah PKBR Yaitu Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Nah, kira-kira itu kan Udah dari judulnya aja Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Maka itu remaja harus punya Persiapan nih Sebelum berkeluarga Makanya ada Namanya program Gendre Atau program Generasi Berencana ini Oke Kayak gitu Sudah jelas banget nih Kenapa Mas Vicky Apa namanya Bisa ngomong terkait Pernikahan dini ini Pernikahan remaja ini Mas Iya, betul Mas Menteri Koordinator Bidang Perkembangan Manusia Atau PMK nih Mengkopepamuhajir nih Mas Mengatakan bahwa ada Bahwa pernikahan dini itu Menghambat Pembangunan negara nih Mas Pembangunan negara yang berkelanjutan Mas, tuju gak sih dengan pendapat beliau Mas Iya, kalau misalkan ditanya Pendapat saya setuju atau enggak Tentunya setuju banget Karena Alasannya kenapa Karena gini Mas Iqbal dan juga teman-teman semua Yang lebih pernah nonton Bahwa Ketika Tadi sebenarnya udah disinggung juga Dikit beberapa faktor penyebab Dan juga dampaknya apa Sama Narasumber sebelumnya Bahwa Memang ketika Pernikahan dini ini terjadi Maka dari itu Pendidikan Dari si anak-anak Yang seharusnya Mungkin usia 17-18 tahun Mereka harusnya masih Duduk di bangku SMA gitu Karena Tadi Indonesia Memiliki kewajiban Wajib belajar 12 tahun gitu ya SB, SMP, SMA gitu Tapi ketika mereka harusnya Duduk di bangku SMA Ternyata mereka malah menikah Kayak gitu Maka dari itu Jenjang pendidikan mereka pun Akan Terhenti gitu Ketika mereka melakukan pernikahan Lalu juga Ketika dibilang Pernikahan dini ini Adalah suatu Bencana sosial Benar sekali gitu Pernikahan ini Salah satu Bentuk bencana sosial Karena apa? Karena dengan Tren Kita sebutnya tren ya Tren dari si pernikahan dini ini Terjadi Dan Angkanya sangat tinggi sekali Maka akan terjadi Banyak Apa ya Banyak Permasalahan-permasalahan Yang akan muncul Dari salah satu Permasalahan Pernikahan dini ini Salah satunya Kematian ibu dan anak Lalu juga Isu yang saat ini BKKBN Dan juga Negara kita Sedang Gaung-gaungkan Itu adalah Stunting Akan terjadi Lalu juga Akan terjadi Krisis ekonomi Karena itu tadi Ada Keluarga baru Yang terbentuk Namun Cara mental Dan sosial Mereka belum siap Akhirnya Ekonomi mereka pun Akan terjadi Apa ya Terjadi Kemunduran ekonomi Di tengah Keluarga mereka Kayak gitu Lalu juga Terjadi kekerasan Di dalam rumah tangga Kemiskinan Antar generasi Itu bisa saja terjadi Dan juga Lodakan penduduk Kayak gitu Maka dari itu Ketika Pak Muhajir FND Punya Pendapat Seperti itu Saya sangat Setuju Sekali Mas Tadi mas Menyinggung terkait Dengan Finansial Lalu bagaimana Pasangan muda Yang menikah Ini Tidak menjadi Bumberan Terutama dari Segi finansial Oke siap Sebenarnya gini Ketika kita Beras pernikahan Usia Di sini Kita harus Paham dulu nih Kalau misalnya tadi Sempat disinggung Kita punya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dimana itu Menurutkan Salah satu Undang-undang Perubahan Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang isinya Bahwa Batas Usia Ketika Seorang ingin Menikah itu Adalah 19 tahun Baik itu Laki-laki Maupun perempuan Nah Tapi BKKBN Ini sepakat nih Mas Iqbal Dan teman-teman Semua bahwa Umur segitu Masih Sangat Kurang sekali Baik itu Secara fisik Ketika kita Bahas fisik Berarti Kita Concernnya adalah Terhadap Alat reproduksi Dan sistem reproduksi Yang dimiliki Laki-laki Maupun perempuan Itu belum siap Sebenarnya Di umur 19 tahun Kayak gitu Lalu juga Ketika Kita membahas Faktor ekonomi Jadi sebenarnya Ada 10 dimensi Kesiapan berkeluarga Mas Iqbal Yang pertama itu Ada Yang pertama itu Usia Nah BKKBN beda sendiri BKKBN sangat Menganjurkan Usia minimum Ideal Untuk menikah Itu adalah 21 tahun Untuk perempuan Dan 25 tahun Untuk laki-laki Lumayan kan Jauh banget kan Dari undang-undang Yang kita punya Undang-undang Yang kita punya 19 tahun nih Tapi kalau misalkan Kita di BKKBN Itu Mengkabanyakannya Bersama genre Yaitu adalah 21 tahun Untuk perempuan Minimum ideal Dan juga 25 tahun Untuk laki-laki Atau biasa Kita mengkabanyakannya Adalah 21-25 keren Kayak gitu Nah itu Yang pertama Usia Yang kedua adalah Finansial Yang ketiga adalah Fisik Yang kompatmental Yang kelima Sosial Yang keenam Moral Yang ketujuh Emosi Yang kedelapan Kemampuan interpersonal Yang kesembilan Yang kesembilan Keterampilan hidup Dan yang kesepuluh Intelektual Jadi Sangat banyak sekali nih Mas Iqbalan Teman-teman semua Sepuluh dimensi Kesiapa berkeluarga ini Nah salah satunya adalah Finansial Katakanlah ketika Seseorang menikah Di usia Dia 17 tahun 18 tahun Gitu Nah Secara ekonomi Kalau misalkan Memang dia Belasar dari keluarga Menengah ke bawah Itu tidak menjanjikan Bahwa ketika Mereka menikah Di usia segitu 17-18 tahun Mereka bisa Memiliki Kemampuan finansial Atau kemampuan ekonomi Yang settle Jadi belum tentu Kadar finansialnya Settle Atau seimbang Mungkin ada naik turunnya Dan ketika Kita bahas Terjadi Naik turunnya Atau dinamika Finansial Di tengah keluarga Pasangan Pernikahan usia dini Ini terjadi Ini sangat rentang sekali Terjadi keributan Di antara Kedua pasangan tersebut Karena Dalam Segi mental Dan segi emosi Mereka pun Belum siap Tadi pun Sempat disinggung oleh Narasumber kita yang sebelumnya Apalagi Beliau seorang psikolog Lebih paham Akan hal itu Bahwa secara emosi Dan juga secara mental Belum siap Akhirnya Bisa terjadi apa Akibat finansial Terjadi kekerasan Dalam rumah tangga Saling pukul-pukulan Saling berkata-kata Antara pasangan Dan mungkin yang Paling parahnya Kalau kita Disini ada pernikahan dini Biasanya juga kita Nyebutnya dengan Pernikahan usia anak Mas Balistirah Nah Selain ada istilah Pernikahan usia anak Ada juga Istilah perceraian Usia anak Jadi Dia Mereka menikah Di usia anak Anak itu kan Batasnya 18 tahun Ke bawah Katakanlah mereka Menikah di umur 17 tahun Lalu Setelah mereka Satu tahun menikah Di 18 tahun Rumah tangganya Goyang tuh Akhirnya mereka Menikah Bercerai Nah padahal Di 18 tahun itu Mereka bercerai Itu masih usia anak juga Jadi udah menikah Di usia anak Bercerai juga Di usia anak Kayak gitu Jadi Hal-hal itulah Jadi finansial pun Salah satu faktor Yang Perlu menjadi Perhatian gitu Gak cuman ketika Usianya udah 19 atau Ketika Udah mepet 19 17-18 tahun Nikah aja gitu Enggak gitu Finansial pun salah satu Yang harus menjadi perhatian Kayak gitu Mas Iqbal Oke mas Berarti Tentu banyak banget ya Poin-poin Dan syarat-syarat Untuk nikah itu sendiri Mas ya Yang dari BKKBN Iya betul Tapi itu juga untuk Kepentingan Dan keharmonisan keluarga Nantinya mas ya Iya betul Itu akan berpengaruh terhadap Ketahanan keluarga Nantinya Makanya Kenapa kita Genre ini Generasi berencana Ya karena Menikah itu Butuh perencanaan Bukan asal-asalan Bukan karena Kepetet Atau apapun gitu Tapi Emang butuh perencanaan Untuk berkeluarga Kayak gitu Lalu mas Ketika Sudah menikah nih mas Ada pernikahan anak Dan sudah menikah Lalu Apakah pernikahan itu Salah mas Menurut mas bagaimana mas Pandangan mas Oke Sebenarnya ketika Ada pertanyaan seperti itu Ada beberapa konteks Gitu ya Mas Iqbal Contoh Buat rekan-rekan kita Gitu Yang mereka Sebenarnya Misalkan Contoh Contoh Ada beberapa Ada beberapa kondisi Misalkan mereka menikah Karena Mereka MBA Atau married by accident Karena hamil di luar nikah Kayak gitu Namun hamil di luar nikah Ini sangat puas sekali Ada yang memang Mereka melakukan Dalam Keadaan sadar Gitu ya Namun terjadi Itu tadi Married by accident Tadi Hamil di luar nikah Gitu Kecelakaan Lalu ada juga faktor yang kedua Misalkan Contoh Ada perempuan yang diperkosa Oke Nah itu bisa saja Gitu Dan dia hanya menjadi korban Gitu Namun Hukum Adat istiadat Konstruksi sosial yang terbangun di Indonesia Terkadang Walaupun Terjadi pemerkosaan Gitu Terhadap seorang perempuan Mau gak mau Harus di nikahin Gitu Padahal Beliau adalah seorang korban Beliau adalah seorang korban Seorang perempuan Sebagai korban Dan harus ditinggalkan oleh pelakunya Gitu Padahal mereka adalah korban Pemerkosaan Nah sebenarnya salah atau gak sih Terjadi pernikahan di usia anak Gitu Atau pernikahan dini Ketika Misalkan dua konteks tadi Gitu Married by accident Dalam Keadaan mereka sadar Melakukan hal tersebut Atau yang kedua Misalkan Terjadi Akibat Pemerkosaan Nah sebenarnya Itu tidak bisa disalahkan ya Dengan kondisi-kondisi Seperti itu Gitu Karena Itu tadi bahwa Kita sudah punya Apa ya Kita sudah punya Aturannya nih Kalau kita merujuk Undang-undang Kan ada 19 tahun nih Untuk usia menikah Tapi Itu tidak bisa kita Judgment bahwa Ketika mereka menikah Di usia segitu Gitu ya Di bawah 19 tahun Atau di bawah 18 tahun Dan belum 21-25 Apalagi gitu ya Akibat Kedua konteks tersebut Ya kita pun Tidak bisa menyalahkan Gitu Tapi kita disini Peran generasi berencana Adalah Menjadi Bangunan Atau menjadi Benteng Untuk Agar para remaja-remaja Anak-anak Indonesia Itu tidak melakukan Hal-hal tersebut Gitu Jadi kita fokus Terhadap strategi Preventive-nya Mas Iqbal Gitu Oke mas Terkait dengan dampak Ini mas Dampak apa yang terjadi Dengan remaja Indonesia Ini saat pandemi ini Yang berkaitan dengan Program keluarga berencana Oke sebenarnya Kalau misalkan Ditanya dampaknya apa Kita ini pun Sudah sempat dibahas Sama Narasumber yang sebelumnya Itu adalah Lonjakan pernikahan Usia anak Dan ini bisa dilihat Dari data Yang Dilansir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Bahwa Di tahun 2020 Itu Angka dispensasi Kepengadilan agama itu Jumlahnya adalah 64.211 kasus Dalam satu tahun 2020 Nah kalau Kalau yang tadi Data yang disampaikan oleh Bu Mafia tadi itu Adalah Data dari bulan Januari 2020 Sampai Juni 2020 Saja Yang 34.000 itu Tapi Data Selama satu tahun 2020 itu Jumlah Pengajuan Dispensasi Kepengadilan agama itu Sebenarnya ada 64.000 Nah kenapa Dikatakan 300% Meningkatnya Tiga kali lipat Karena Kalau kita merujuk Di tahun 2019 Angka dispensasi Pernikahan Di bawah 19 tahun Kepengadilan agama itu Jumlahnya Adalah 23.000 Jadi benar 300% Meningkat itu Benar Di tahun 2019 Itu 23.000 Namun Di tahun 2020 itu Meningkat 64.000 Permohonan Dispensasi Kepengadilan agama Kayak gitu Nah sebenarnya Tidak semua Dispensasi ini Bisa Dikabulkan Nah ada Beberapa Contohnya Itu tadi Ada hukum adat istiadat Lalu juga Merit by accident Itu pun akan Dapat di Dispensasi Namun Kita pun sadar Bahwa negara Kita pun Masih kecolongan Masih kecolongan Masih ada yang Sebenarnya Urgensinya Tidak Harus menikah Di usia Itu Tidak harus Urgensinya Tidak perlu menikah Saat itu Tapi Permohonan Dispensasinya Masih saja Dikabulkan Nah itu yang Menjadi Itu tadi Kata narus sumber Yang sebelumnya Itu menjadi celah Sebetulnya Dengan Pengajuan Dispensasi itu Itu menjadi celah Bagi Masyarakat Gitu ya Khususnya Anak-anak yang Atau remaja-remaja Yang ingin melakukan Pernikahan di usia anak Itu Menjadi celah Bahwa Oh bisa Ngajuin dispensasi Walaupun belum Unger 19 tahun Kayak gitu Nah itu tadi Sebenarnya Kenapa bisa terjadi Pernikahan di usia anak Ini Masih kebalan Teman-teman semua Karena kita berada Di kondisi pandemi Anak-anak Sekarang Kuliahnya Sekolahnya Waktu tahun kemarin Full daring Walaupun sekarang Udah mulai Tetap muka Ketika tahun kemarin Full daring Sehingga Angka 64 ribu ini Meningkat Gitu ya Karena mungkin Mereka males Mereka udah mulai Jenuh dengan pendidikan Akhirnya Yaudah lah Daripada Sekolah aja Mending nikah Nah itu kan Tanpa perencanaan Gitu ya Kayak gitu loh Terus faktor lainnya Itu tadi Salah satunya Pola asuk orang tua Atau parenting Itu pun sangat berpengaruh Contohnya gini Mas Iqbal Bayangkan Mas Iqbal Dan Mas Iqbal nih Misalnya Mas Iqbal punya Anak nih nanti Terus Mas Iqbal kerja Istri Mas Iqbal kerja juga Gitu ya Nah Anaknya sendiri nih Di rumah Dalam keadaan daring Mereka sekolah Ya dari rumah Gitu Nah ternyata Karena mereka sudah Mengalami pubertas Gitu ya Mereka sudah memiliki Nafsu Untuk Tertarik terhadap Lawan jenis Akhirnya mereka Berpacaran Nah gak ada yang tahu tuh Di rumah sendiri Bahwa pacarnya Terjadi ya Suatu hal yang tidak diinginkan Lepas kontrol dari orang tua Gitu ya Gitu Karena orang tua sibuk Bekerja Itu tadi Parenting sangat Apa namanya Pengaruh ya Iya Sangat berpengaruh Nah ini Perlu dilakukan bonding Makanya perlu dilakukan bonding Antara Orang tua Dan juga anak Nah maka dari itu BKKBN Bersama Gendrei Indonesia Mengkampanyekan nih Ada salah satu kampanye Yang disebut dengan Gerakan kembali ke meja makan Nah sebenarnya Gerakan kembali ke meja makan Ini dicanangkan Di tahun 2019 Namun karena adanya pandemi Nah ini bisa menjadi Salah satu momentum nih Bahwa gerakan kembali ke meja makan Ini bisa menjadi Semangat Agar Bonding Antara orang tua Antara anak itu Bisa Kembali terjalin lagi Gitu Yang biasanya Anaknya sibuk Main gadget Gitu ya Main games Terus orang tuanya Sibuk Strollin grup WA Gitu ya Tapi sekarang Ngumpul lagi yuk Di waktu jam makan Gak perlu Maksudnya meja makan itu Gak harus di meja makan Ngumpul aja Pokoknya di waktu-waktu tertentu Sharing bareng Kayak-kayak cerita Sekolahnya gimana Ayah atau ibunya Kerjanya lancar atau tidak Sehingga ada Terbangun komunikasi disitu Sehingga pola asuh orang tua Itu bisa sampai Kena ke anaknya Ada sisi parenting Dan juga bonding disana Kayak gitu mas Sibuk Jadi Pendekatan ke anak itu Berarti sangat pentingnya Di tengah pandemi Jadi Memanfaatkan momentum ya mas Di tengah pandemi ini mas Iya betul Memanfaatkan momentum Makanya itu ada Ada yang namanya Gerakan kembali ke meja makan Dari BKKBN Dan juga Genda Indonesia Untuk mengembanyakan Nah Lalu mas Apa saja sih mas yang dilakukan Oleh Genda ini mas Untuk menciptakan Ketahanan keluarga mas Di tengah pandemi mas Oke siap Jadi gini ya Mas Iqbal gitu ya Kita Dari Genre Indonesia Tentunya di bawah Direkturat Ketahanan Remaja Di BKKBN Pusat Itu kita menciptakan Suatu intervensi Yang kita Salah satu strategi Yang kita lakukan Bentuk intervensi Untuk Kita Itu tadi Kita sebagai benteng ya mas Jadi kita Strategi Strategi preventif Kita Mencegah nih Supaya remaja Tidak melakukan Pernikatan usia anak Nah Salah satunya kita Direkturat Ketahanan Remaja BKKBN Itu Meluncurkan yang namanya Modul tentang kita Nah Modul tentang kita ini apa Adalah salah satu modul Yang memang Sesuai dengan segmentasi Usia gitu Jadi Ada modul berani Itu untuk usia 10 Remaja usia 10 sampai 14 tahun Ada modul beraksi Untuk remaja usia 15 sampai 19 tahun Dan ada Juga modul berkolaborasi Untuk remaja usia 20 sampai 24 tahun Nah Isi modul ini Itu tidak hanya mengajarkan Bahwa Seorang remaja itu harus menghidari Pernikahan usia dini Seorang remaja itu harus menghindari Seks bebas Tidak kayak gitu Tapi kita pun Belajar untuk mengenali diri sendiri kita Contohnya nih mas ya Aku mau ambil contohnya Di usia 10 sampai 14 tahun Di Modul berani Kita diajarkan nih Kira-kira Kita sudah mengalami pubertas gitu ya Di usia tersebut gitu Kita yang Perempuan sudah mulai mengalami menstruasi Yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah Dan kita ajarkan Ada loh beberapa organ Yang tidak boleh disentuh Oleh lawan jenis Ataupun Orang dewasa Yang tidak kita kenal gitu Contohnya Untuk perempuan gitu Gak boleh loh Ada yang lawan jenis Memegang bagian dada kamu gitu Karena itu ada payudara gitu Lalu tidak boleh Ada lawan jenis Memegang bokong kamu Jadi kita ajarkan Anak-anak remaja Usia 10 sampai 14 tahun Itu untuk mengerti Dan ini Salah satunya adalah Salah satu yang harus kita Garis bawahi Ketika pendidikan Seksual Atau Sex education itu dilakukan Bukan berarti kita Melegalkan Sex di Di tengah masyarakat Tapi enggak Ketika kita Mengajarkan bahwa Ada organ tubuh Yang tidak boleh disentuh Oleh Lawan jenis Kepada anak-anak kita Di usia belia 10 sampai 14 tahun Itu kita pun sedang Melakukan sex education Kepada mereka Kayak gitu Nah inilah modul Tentang kita Yang kita siapkan BKKBN bersama Gende Indonesia siapkan Untuk menjadi salah satu Metode yang komprehensif Yang bisa dilakukan Oleh masyarakat Khususnya para remaja Untuk mencegah Terjadinya pernikahan Usia dini ini Karena disana Ada bahan bacaannya Ada bentuk games-games Yang memang menyadarkan kita Bahwa pernikahan usia dini itu Lebih Banyak dampak negatifnya Gitu Kalau misalkan manis-manisnya Ada mungkin ya Tapi di awal-awal doang Gitu ya Manis-manisnya Ke belakang-belakangnya Biasanya yang udah-udah Pahit-pahitnya doang Gitu Kalau pernikahan dini itu Kayak gitu Mas Iqbal Lalu mas Bagaimana sih mas Peran guru nih mas Peran guru untuk Menyulisasi kan Pencegahan pernikahan dini Apakah Sangat berpengaruh nih mas Lalu bagaimana sih Bentuk sosialisasi yang tepat Mas untuk Anak-anak nih mas Karena kan pernikahan Dini ini kan Kebanyakan terjadi itu Di SMP dan di SMP Bagaimana mas Oke betul Peran guru ini Sangat berpengaruh gitu ya Sebenarnya Peran yang pertama Peran pertama Yang tadi saya sebutkan Itu adalah peran orang tua Kalau seorang tua Atau parenting Itu menjadi Kuncinya gitu lah Kuncinya itu Yang perlu Namun disini Karena itu tadi Karena mungkin Kalau misalkan kita Sekarang merujuk Ke kondisi sekarang Mulai sudah mulai Tatap muka Sudah mulai Pembelajaran Luring gitu ya Nah maka disini Peran orang tua Tidak hanya peran orang tua saja Yang kita harapkan Tapi peran guru pun Harus ikut serta Dalam memberikan Insight-insight Atau pemikiran-pemikiran Kepada muridnya Bahwa pernikahan Dini itu Tidak baik gitu Nah sebenarnya bisa Dilakukan dalam hal apa gitu Nah bisa dilakukan dalam hal apa Itu tentunya Dengan Apa ya Melakukan metode-metode Penyampaian kurikulum Yang sudah dimiliki oleh Kemedikbud itu Dengan metode-metode yang sesuai Yang bisa diterima Oleh remaja gitu Atau anak-anak gitu Contohnya Ketika pelajaran biologi Itu menjelaskan organ reproduksi Secara gamblang Bahwa organ reproduksi Perempuan Alat reproduksi adalah Fagina Kalau laki-laki Terusnya pengen Secara gamblang gitu Namun mereka pun Harus paham betul gitu Bahwa Jangan berani untuk mencoba-coba Jangan berani untuk Melakukan hal-hal yang Kalian anggap itu Tidak baik untuk ke depannya Karena Itu menjadi salah satu Malah jadi Apa ya Kadang ketika seorang guru Mengajarkan hanya Secara kulit luarnya doang Ya Mas Iqbal ya Malah Karena Anak-anak Indonesia itu Sangat kepo gitu ya Rasa ingin tahunya Sangat tinggi Nah rasa ingin tahu Terhadap hal yang negatif pun Sangat tinggi Anak-anak Indonesia itu Makanya Jangan kulit luarnya doang Yang diajarin sama guru Nah Tapi harus juga Ke dalam-dalamnya gitu Ke bagian dalamnya pun Harus dijelaskan gitu Nah Bisa dalam Mata pelajaran biologi Lalu juga Mata pelajaran agama Apalagi gitu ya Bahwa Setiap agama Tidak ada yang mengajarkan Bahwa Seks pranika itu Apa namanya Itu baik gitu Karena mulai Itu tidak baik untuk Kesehatan reproduksinya gitu ya Case pro-nya itu tidak baik gitu Apalagi kalau sampai terjadi Kehamilan Yang tidak diinginkan gitu ya Atau KTD gitu Hamil di luar nikah itu tadi Yang akhirnya mengharuskan Kedua anak tersebut Masih sekolah Usia sekolah Akhirnya Menikah Kayak gitu Oke Lalu tadi Tadi ada yang nanya nih mas Terkait dengan Bagaimana sih Cara menjaga pernikahan Ini mungkin tadi sudah dibahas Oleh Mas Yuki Cuman Boleh diulang lagi mas Untuk mbaknya mas Oke boleh-boleh Sebenarnya ketika kita Apa ya Ada pertanyaan Bagaimana sih Cara menjaga pernikahan Dininya gitu Nah Sebenarnya caranya adalah Kita itu Perlu itu tadi Kita harus menjibukkan diri Kedalam Hal-hal yang positif Nah salah satunya adalah Dengan itu tadi Dengan modul tentang kita Itu adalah modul yang Secara komprehensif Untuk mengajarkan Para remaja Para anak-anak Untuk Menjibukkan dirinya Dengan hal-hal yang positif Karena kita disitu ada Bahan bacaan Kita ada permainan-permainan Games Nah caranya gimana Teman-teman bisa join Di Kita Bersama kami Di Generasi berencana Bagian dari generasi berencana Dan teman-teman bisa join Di organisasinya Itu adalah Ada pusat informasi Dan counseling remaja Atau pik remaja Nah Menjibukkan hal-hal yang lain Itu memang ada lagi Ada lagi banyak Teman-teman ikut Extra kulikuler Mungkin untuk yang teman-teman Mahasiswa ikut Unit kegiatan mahasiswa Atau UKM Lalu juga Menyikuti perlombaan Itu tadi Kita menjibukkan diri Kedalam hal yang positif Jadi gak ada tuh Kita punya pemikiran-pemikiran Kayak Wah Mau coba deh Ini Free sex Gitu ya Dengan pasangan Eh ternyata kecelakaan Nanti harus Nikah gitu Nikah duluan Atau misalkan Ah Dia jadi punya pemikiran Ah kayaknya nikah muda Asik nih Gak akan tuh kita punya Pemikiran-pemikiran Kayak gitu Saya yakin juga Mas Iqbal pasti ketika Di usia-usia remaja Pasti ngalamin kayak gitu Kayak yaudah mending menyebukin diri aja deh Gitu ya Jadi gak akan kepikiran ke hal-hal yang kayak gitu Gitu Karena Dengan Menyalurkan hobi Gitu ya Mengembangkan potensi yang kita miliki Itu bisa Menjadi salah satu Ruang kita untuk berkembang Dan Menghindari Pernikahan usia dini itu tadi Oke baik mas Lalu mas Ketika Pernikahan dini ini Sudah terjadi mas Lalu Apa sih yang harus dilakukan oleh Orang-orang sekitar nih mas Terkait Agar Agar mendukung Atau Mengawasi Dan juga Membimbing Membimbing Warga Yang sudah berkeluarga Gimana mas Oke oke Sebenernya yang perlu dilakukan oleh Orang-orang di sekitarnya Tentunya ketika ada Pernikahan dini Pernikahan dini Terjadi adalah Kita tidak boleh mengucilkan Kita tidak boleh mengucilkan Lalu Jangan pun kita Disini kalau zaman sekarang Mungkin apa ya Ngegosip gitu ya Ketika penikahan dini terjadi Itu malah ngegosip Oh pasti ini Tek dum duluan nih Hamil duluan gitu Padahal kan Gak semuanya gitu ya Mungkin ada Hal-hal lain gitu Entahkah itu Kesepakatan antara dua keluarga gitu ya Yang pengen cepat-cepat udah Langsung aja gitu Daripada menghindari zina tadi Padahal menghindari zina pun Itu bukan salah satu alasan Untuk penikah dini Karena Di ajaran agama saya Agama islam Bahwa Kita bisa berpuasa Mengkonsumsi makanan yang bergisi Makanan Buah dan sayur Lalu juga Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan ibadah gitu Salah satu Cara kita menghindari zina gitu Jadi bukan Satu-satunya alasan Menghindari zina adalah Untuk Menikah dini Kayak gitu Jadi Harus tetap mendukung Jangan Menggunjing juga di belakang Pasangan yang baru menikah tadi Oke mas Lalu mas Terkait dengan Apa Peran orang tua mas Tadi kan sudah disini Tentang peran orang tua Sangat vital Terhadap anak ini mas Lalu Selain orang tua ini mas Apakah teman juga Sangat berparung Karena Lingkungan Dekat Dekat Sebenarnya kan bukan orang tua juga mas Likuman teman juga Semuanya Banyak berpengaruh juga Lingkungan teman ini Sangat berpengaruh Gak sih mas Terkait dengan Pernikahan dini Dan Bisikan-bisikan apa Yang sering terdengar Oke Tentunya Sangat berpengaruh sekali Mas Ketika Dengar pengaruh teman ini Sangat berpengaruh sekali Itu tadi ketika Kita berada di lingkungan Pertemanan yang Mereka pengen Coba-coba melakukan Free sex gitu ya Mereka melakukan Melakukan Hubungan seksual Sebelum menikah Itu menjadi Menjadi salah satu Trigger mungkin Trigger hal yang negatif Buat mereka Wah jadi penasaran nih Pengen diubahin Dan posisinya mereka mungkin Punya pasangan Ada dorongan-dorongan Dorongan-dorongan Dari teman-temannya Bahwa Hal tersebut Akhirnya kita tidak pernah tahu Karena Yang namanya Hubungan seksual Sebelum menikah itu Tidak baik Tidak baik Hal tersebut terjadi Maka dari itu Lingkungan pertemanan pun Sangat Sangat mendukung sekali Akan terjadi Hal-hal tersebut Pagi kalau misalkan Ada olok-olokan Bahwa misalkan Dalam suatu Sirkel pertemanan Yang lain sudah pada nikah Usia anak Terus kayak Pernikahan dini Terjadi di usia mereka Terus kayak Aduh ini masa aku Belum menikah Padahal Ya Nikah itu bukan Aksi cepat-cepatan Bukan perlombaan Namanya Pernikahan itu Perlu persiapan Dan perencanaan Gak bisa Ngedadak gitu Atau ngeliat kayak Wah ini udah pada Pada ini Aku jadi ketinggalan nih Belum nikah Gak bisa juga Kayak gitu Nah selain itu Mas Ipah Aku pengen nambahin juga Bahwa selain pertemanan Sosial media pun Sangat berpengaruh Teknologi saat ini Contoh kemarin Di Youtube Ada beberapa Channel Channel Youtube Yang Mendramatisasi Bahwa pernikahan Dini itu Suatu hal yang sangat Keren gitu ya Mendambahkan gitu Karena akan bisa Berjuang dari awal Berjuang dari nol Bareng-bareng Ya Itu sasa saja Tapi asalkan Dilakukan ketika Usia minimum ideal Untuk menikahnya 21 tahun untuk perempuan Dan 25 tahun laki-laki Jadi kita Pintar-pintar kita juga Untuk menyaring Kabar-kabar Informasi Atau konten-konten Di sosial media Yang sebenarnya itu Didramatisir Kita gak pernah tahu Karena yang mereka Up di sosial media itu Pasti yang baik-baiknya Yang jelek-jeleknya Gak akan mereka Up di sosial media Makanya kita harus Sadar akan hal itu Kayak gitu Oke baik mas Gak terasin yang Sudah 30 menit mas Ijin mas Untuk Closing statement mas Sedikit mas Oke closing statement Dari saya Karena saya Pun Disini bagian dari Genre Itu pun kita Salah satu mitra Dari BKKBN Bahwa sekarang BKKBN Punya PR Untuk Menurunkan Angka stunting Atau Kekorangan Gizi gitu ya Terhadap bayi Dari 27% Menuju 14% Di tahun 2024 nanti Berarti kita punya PR nih Sekitar 2-3-4 tahun lagi Untuk menurunkan Angka stunting tersebut Nah Target dari Stunting ini adalah Bukan Para orang tua Yang ada di Tahun ini gitu Tapi Kita Remaja-remaja Saya contohnya ya Misalkan mas Iqbal itu Remaja umur 21 tahun Teman-teman 20 tahun Yang karena Nantinya 3-4 tahun ke depan Itu akan melakukan Pernikahan Gitu ya 21-25 tadi Gitu Maka dari itu Mereka harus mempersiapkan Mulai dari Kesehatan Reproduksinya pun Harus dijaga Dengan baik Lalu Pola makan Para remaja pun Harus dijaga dengan baik Agar Itu tadi Pernikahan usia dini Itu tidak semata-mata Terjadi Dan menyebabkan Kelahiran Stunting Kondisi stunting Baru gitu Di Indonesia Jadi kita punya PR besar Teman-teman Remaja semua Dimanapun kalian berada Di Indonesia Yuk kita Cegah stunting Kelahiran baru Stunting di Indonesia Dengan kita Menghindari Pernikahan Usia dini Dan kita Kobarkan semangat 21-25 keren Usia minimum Ideal untuk menikah 21 tahun Untuk perempuan Dan 25 tahun Untuk laki-laki Mungkin itu saja Mas Iqbal Terima kasih Terima kasih banyak Mas Mungkin Closing dari Mas Vicky Juga closing Karena mengingat Waktu sudah Lebih 1 menit Asli cuma Sampai Mas Tapi tidak apa-apa Terima kasih banyak Kepada Sahabat media Indonesia Semua Mungkin Kita akan Kembali lagi Dalam Journalist Aduti Pekanpan Atau Dalam Waktu dekat Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Mas Waalaikumsalam Terima kasih juga Mas Iqbal Thank you juga Teman-teman semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih